Rosmi merapat ke Partai Nasional Demokrat, bakal calon wali kota Cilegon sekaligus ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon, Isromiroj menyatakan sudah mundur sebagai kader Partai Golkar. Bacalon wali kota Cilegon, Isromiroj mengatakan dipilihnya Partai Nasdem sebagai pelabuhan selanjutnya, lantaran partai tersebut yang memberikan rekomendasi sekaligus komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai kader. Sebelumnya, Isromiroj sudah berpamitan kepada Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPD 2 Provinsi Bantan, namun dirinya masih belum berpamitan dengan DPD 2 Golkar Cilegon. Nasdem tentu partai politik yang memberikan rekomendasi sekali juga ada komitmen bagaimana saya harus jadi kader Nasdem. Itu yang saya jawab bahwa berbicara pamit dan teman-teman sudah lihat dengan Ketua Umum, saya sudah pamit dan kemarin saya pamit ke Ketua DPD 1 Provinsi, izin pamit dengan beliau. Selanjutnya, Isromiroj menegaskan bahwa dirinya sudah keluar dari Partai Golkar ketika dirinya mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju pada Pilkada 2024. Alianta Ibrahim Jurnalis Bantan TV dari Cilegon memberitakan.